Kemungkinan, ini masih hipotis saya pribadi, kemungkinan di masa depan itu udah ada kayak cyborg, manusia setengah robot itu udah diciptakan. Karena sekarang aja udah diciptakan kayak microchip gitu untuk sementara, untuk otak, untuk kayak orang berumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pemisah dunia aska dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu. Anda mungkin bertanya-tanya, siapa nih orang yang saya bawa nih ya kan? Dia tampil di depan kamera, apakah dia modal tampang doang? Enggak ya? Enggak. Tapi kalau nggak ada tampang, itu hantu tanpa wajah. Nah, daripada kita berspekulasi siapakah dia gitu kan? Kita langsung aja tanya dan silahkan perkenalan. Hai, nama saya Ahmadi. Saya itu asal, ini, Bengkalis. Jadi saya alumni SMK, salah satu SMK di Bengkalis. Iya. Jurusannya itu teknik komputer dan jaringan. Wow, jurusan teknik komputer dan jaringan. Wah, itu mind-blowing banget gitu. Jadi gue otomatis dapet mirsa ya. Saya tuh langsung kayak, minder mati gue gitu. Nanti kalau videonya nggak bagus, gimana nih? Gimana caranya gitu? Tapi dengan ada kamu, maksudnya video ini jadi bagus dong ya? Iya. Insya Allah. Insya Allah ya? Nah, karena kamu tuh udah cerita tentang itu tuh, kamu tuh adalah orang yang selama ini saya cari di Google Map. Iya nggak? Mungkin salah alamatnya. Salah alamatnya ya. Ngari orang kok, Ahmadi, di mana letak Ahmadi? Nggak bakal ketemu ya. Iya, karena biasanya Google Map itu di mana letak daerah yang pengen kita tunjuk. Nah, Ahmadi, misalnya kan orang itu dari kampung gitu, jadi banyak nggak tahu tentang teknologi. Boleh dong kamu berbagi sedikit tentang yang kamu ketahui tentang perkembangan zaman ini yang berkaitan dengan teknologi? Perkembangan teknologi tuh sekarang udah memasuki generasi kelima. Kalau dulu tuh kita masih menggunakan kayak generasi empat, itu masih kayak industri, kayak segala elektronik. Kalau sekarang tuh udah full otomatis. Artinya kita udah memasuki generasi AI. Oh, jadi sekarang ini namanya generasi AI? Iya. Pernah sih? Udah mau memasuki. Udah mau memasuki, zamannya udah memasuki, mau memasuki gitu. Udah sebagian besar yang kayak pekerjaan itu udah di handle sama AI. Oh gitu. Tapi sebelum kita bercita panjang lebar nih, Mr. pengen kepo banget sepengetahuan, semangat kamu aja ya. Kalau kamu nggak tahu, nggak usah sosok-sosok tahu ya. Oh my God gitu. Semangat kamu AI itu apa? AI itu kayak algoritma. Algoritma, algoritma itu yang dibikin untuk mengumpulkan informasi-informasi yang di internet itu. Nanti diolah, terus ketika kita menanyakan sesuatu, itu yang akan keluar nantinya. Oh gitu. Oh, jadi AI ini kayak itu nggak sih? Kayak Google nggak sih? Ya, semacamnya. Ya, tugasnya itu mengumpulkan juga. Yang ada di internet. Yang ada di internet gitu. Jadi dia mengumpulkan gitu. Ini kan, aduh, gimana nih? Masih kayak buram-buram gitu. Bisa nggak Pak dikasih contoh, Pak, agar pemirsa ini juga apa tuh gitu langsung kejangan? Kayak contohnya ya kan, yang simplenya aja. Simplenya tuh kalau kita nengok YouTube, itu kan biasanya ada saran untuk ditonton. Nah, itu udah termasuk kayak algoritma AI. Dia sudah menyesuaikan video apa yang telah kita tonton, terus nanti video apa lagi yang mau ditonton nih. Nah, nanti ditampilin di situ. Itu udah termasuk AI sih. Apa lagi? Kayak asisten pribadi ya, itu AI juga. Tapi kan kalau asisten pribadi di Indonesia, silangka deh kayaknya. Ya, masih jarang. Contohnya yang asisten pribadi ini orang, maksudnya tuh kayak bentunya dia tuh robot atau apa sebenarnya? Atau alat-alat teknologi aja gitu? Apa yang kamu maksud asisten pribadi dari itu? Kalau untuk di Indonesia, mungkin kalau AI itu masih sebatas cuma algoritma aja ya. Kalau kita bicaranya ke luar negeri kayak Jepang, itu udah masuk ke robotik. Karena di Jepang itu ada sebuah hotel, itu yang full servicenya pakai AI, pakai robot. Jadi, dari awal mula check-in sampai check-out, kita disambut oleh AI, terus masalah administrasi AI, semuanya dihentikan sama AI. Kalau untuk Indonesia sendiri masih terbatas untuk memakai AI. Kira-kira nih, Indonesia ini bakal menggunakan AI jor-joran atau justru orang Indonesia menolak adanya AI? Kalau untuk sekarang nih, kita bukan menolak ya, cuma keterbatasan informasi aja. Karena mungkin nggak semua orang tahu AI itu apa, terus apa fungsi AI gitu. Tapi sebagian besar orang yang udah ngerti sama teknologi, nah itu udah menggunakan AI. Nah, contohnya aja check GPT, yang sekarang lagi rame-rame itu sama check GPT, itu AI. Karena kita bisa menanyakan apapun di situ, nanti orang itu meresponnya kayak senatural mungkin gitu ya. Iya nih, saya kan baru kemarin nih menggunakan check GPT, tapi aduh dasar guenya aja kali ya yang otaknya terbelakang gitu. Tidak memuaskan gitu, apa yang salah diriku atau apa. Kamu bisa dong cerita sedikit tentang check GPT lebih banyak gitu, mungkin juga menjadi insight bagi saya juga penonton dunia ASK gitu. Tanya bukan, bukan apa ya, kata mister tadi kan kurang memuaskan, mungkin karena input mister yang kurang. Karena kalau misalnya kita pakai AI ini beda, kayak pakai Google biasa gitu. Iya, iya. Kalau Google biasa kan kita harus meng-input, ulang kata-kata ini. Tapi kalau udah pakai AI ini, kita tinggal tanya lagi. Nah, kayak misalnya, dan lucuan ini kurang memuaskan gitu. Nanti ya otomatis keluar sendiri gitu, lucuan berikutnya gitu. Kayak respon manusia ke manusia gitu. Jadi itulah yang membedakan kayak AI ini kayak AI yang sekarang ini sama Google. Ini kan katanya check GPT ini sebenarnya tidak pengen menyaingi Google. Tapi apakah itu kemungkinan sebenarnya Google tersaingi atau nanti Google ini menjadi alternatif dong gitu. Karena yang saya tonton ya tentang check GPT ini, begitu diluncurkan orang yang apanya itu langsung gila-gilaan gitu. Itu yang langsung menggunakan itu, bahkan mengalahkan Facebook, Instagram, dan banyak platform-platform online. Aplikasi-aplikasi yang dikalahkan oleh apa ini gitu, check GPT gitu. Kalau untuk banyak penggunanya sih, ya itu memang salah satu kayak keajaiban gitu. Karena gila-gilaan kalau AI ini. Karena dalam satu hari, satu hari, satu hari peluncuran, itu 5 juta lebih yang menggunakan. Mengalahi kayak Google gitu. Kan kalau Google kan bertahap ya. Dari awal gitu. Kalau AI ini memang udah ledak gitu. Iya, iya. Ini kira-kira nih, kalau dengan adanya AI ini, seperti apa dampaknya bagi kehidupan manusia? Kalau adanya AI ini ya, kita yang pertama itu terbantu. Terbantu dalam segi kayak error, human error ya kan. Kayak kesalahan-kesalahan manusia gitu. Terus kayak mungkin tenaga kita yang nggak kita sanggupi, AI bisa sanggupi gitu. Kayak misalnya berjaga malam. Nah, itu kan nanti ada AI yang otomatis gitu berjaga gitu. Ada, sudah diciptakan juga AI yang untuk security. Nah, itu untuk keamanan biasanya bisa. Nah, aduh gawat dong. Tiba-tiba nanti mister kehilangan pekerjaan. Itu gimana dong? Nanti manusia pada nganggur kalau AI udah berkuasa gitu. Kayak mana tuh? Kalau untuk AI sendiri, itu sebenarnya nggak bisa 100% gantiin pekerjaan manusia. Karena sebagian pekerjaan itu memang cocoknya untuk manusia. Kayak misalnya mengajar. Mengajar itu kan butuh kontak langsung sama yang diajarkan gitu kan. Kayak disitu ada kasih sayang juga. Itu kasih sayang itu nggak ada di AI. Jadi kayak robot gitu ya. Kasih sayang aja. Cinta-cintaannya nggak ada gitu ya. Oh my God. Bisa berpikir secara mandiri. Berarti AI ini kalau dia robot nggak bucin dong? Tidak. Oh nggak bucin ya. Bagaimana cara kita menurut Ahmadi berdampingan dengan AI sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi dengan adanya robot. Jadi kita tidak akhirnya frustasi karena tidak ada pekerjaan, bunuh diri karena robot-robot sudah menguasai semua pekerjaan. Kita kembangkan aja ilmunya terutama di bagian IT ya. Karena kalau besok misalnya AI menguasai pasaran, itu jelas banyak IT-IT yang dibutuhkan. Itu salah satu pekerjaan mungkin yang paling laku besok di masa depan. Terus kalau misalnya tersaingi sama AI sih nggak. Karena memang itu yang saya bilang tadi, sebagian besar masih ada yang membutuhkan pikiran manusia. Nggak harus AI gitu. Nah seperti kita tahu kan manusia ini ada lupanya, ada terbatasnya, banyak banget yang terbatas gitu ya. Sementara AI ini kan kayak kamu bilang, AI itu berguna untuk ya human errornya tuh jadi nggak ada gitu. Nah bagaimana agar kita tidak ketinggalan nih dari robot gitu ya, dari AI gitu, dari teknologi tadi yang telah diciptakan itu. Gimana cara kita agar ya tetap bisa bertahan? Ya kemungkinan, ini masih hipotis saya juga lagi, kemungkinan di masa depan tuh udah ada kayak cyborg manusia setengah robot itu udah diciptakan. Karena sekarang aja udah diciptakan kayak microchip gitu untuk sementara, untuk otak, untuk kayak orang kelompok gitu. Nah kemungkinan besar besok pun ada juga yang semacam itu gitu. Karena kan kita kan terbatas teknologi nih sekarang nih, belum ada yang bisa menciptakan kayak alat seperti mikro gitu kan, belum ada. Mungkin ada kayak teknologi-teknologi selanjutnya gitu. Oh saya kegambar maksud kamu tuh adalah, tapi kita tidak menjadi seutuhnya manusia dong, berarti posisi kita sekarang untuk mengalahkan robot dari yang kamu ceritakan itu, kita menjadi setengah robot. Iya betul, itu gitu. Ada kemungkinannya seperti itu. Nah tadi kamu sempat bilang ada Elon Musk ya, yang Mr. Tonton, dia berkaitan dengan apa ya, dengan dia pernah debat, Elon Musk ini pernah debat sama Jack Ma, penemuali Bapak.com. Ya sebenarnya kita pengen hidup tuh seolah-olah abadi. Jadi kalau yang dari Mr. Tonton itu, siapa nih bilang Jack Ma ini, yaudah kalau lumpuh, lumpuh aja gitu. Nah itu bagian daripada manusia, termasuk kalau mati ya mati aja gitu, akan, ya kehidupan itu gitu. Apakah kamu setuju dengan itu, atau kamu tetap berpihak pada Elon Musk gitu? Kalau dalam konteks keabadian, mungkin kata Mr. tadi kan, kalau saya sendiri sih kurang setuju. Karena semakin banyak mulus manusia, semakin sulit dia mati gitu kan, maka bumi kita sendiri yang akan hangus gitu. Karena gak mungkin berjutaan manusia tuh hidup abadi terus gak ada yang mati gitu kan, nanti bumi kita yang kayak kurang-kurang ruang lagi gitu, banyak dipakai, atau banyak di eksploitasi lagi sumber daya alamnya gitu. Yang rusak malah alam sendiri gitu. Alam sendiri itu, termasuk apa sih, termasuk anjaman juga sih bagi AI ke depannya gitu. Jadi apakah AI ini akan menghancurkan kehidupan manusia dan segala kehidupannya, atau justru membuat kehidupan lebih baik ya? Itu mungkin menjadi dua sisi mata uang yang belum bisa terjawab. Nah, kalau kamu punya sesuatu sudut pandang yang berbeda dengan apa yang kami katakan, atau ada informasi yang sangat bermanfaat tentang AI, yang mungkin akan mendorong kami, menstimulus kami untuk membuat lagi video lanjutan, silahkan komen di bawah ya. Ini luar biasa banget sih, saya penasaran nih sama kamu di masa depan akan seperti apa. Karena kamu kan termasuk, kalau dibanding saya ya, kamu itu termasuk Yamaha, itu kok jadi merek yang jauh di depan gitu bercerita tentang AI. Tapi it's okay, ini sesuatu yang baru di channel ini, kamu berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya kita butuhkan. Ya, saya berharap ada orang yang singkah di sini, kemudian bertemu lelaki ganteng yang berbicara tentang AI gitu. Intinya kita berharap video ini sangat bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tentang AI ya. Thank you, udah hadir di sini, kayaknya panggilan ilahi telah tiba. Tapi kita gak berpulang ke Ramatullah ya. Iya, boleh. Kita mau rehat dulu, dan kayaknya videonya sampai di sini dulu. Thank you so much ya, sudah hadir di sini. Semoga kamu memberikan sesuatu yang bermanfaat juga bagi penonton Dunia Aska. Nah, untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video yang super-duper keren dari Dunia Aska. Bye.